Merebaknya kabar penculikan anak membuat sekolah dasar di Kota Semarang berketat pengawasan kepada siswa. Salah satunya seperti yang dilakukan SD Negeri Sampangan 01 Kota Semarang selain melarang keras siswa keluar gerbang saat jam istirahat, sekolah juga menempel banyak pengumuman edukasi di dinding kelas tentang waspada penculikan. Penjagaan ini menindaklanjuti surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagai bentuk penjagaan aksi penculikan dengan sasaran anak-anak yang akhir-akhir ini marak terjadi. Kepala SD Negeri Sampangan 01 Kota Semarang, Iswandi menegaskan untuk edukasi siswa, sekolah telah menempel peringatan di dinding sekolah tujuannya agar siswa waspada dan mengerti apa yang harus dilakukan jika ada orang asing yang mencurigakan. Kita juga sedang menerima edukasi anak-anak, Tidak itu saja, pihak sekolah juga berencana mengundang Bapin Sasa tempat untuk memberi edukasi kepada siswa dalam upaya penjagaan kejahatan termasuk kasus penculikan anak. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah